Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia, kata Muhammad Ali Tahir, saudagar kaya Palestina kepada Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Tahir menyerahkan seluruh uang miliknya di Bank of Arabia untuk membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Kala itu, kemerdekaan Indonesia sedang terancam oleh agresi militer Belanda sekitar bulan Desember 1948. Siapa Muhammad Ali Tahir? Mengapa ia rela menyumbangkan seluruh kekayaannya yang tersimpan di Bank untuk kemerdekaan rakyat Indonesia? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Muhammad Ali Tahir lahir pada tahun 1896 di Nablus, tepi barat Palestina. Pada usia 16 tahun, ia pindah ke Mesir. Di Mesir, Muhammad Ali Tahir bekerja sebagai jurnalis. Malang melintang di dunia jurnalisme, Muhammad Ali Tahir akhirnya terjun ke dalam bisnis media. Ia menerbitkan surat kabar miliknya sendiri pada 1924. Hingga tahun 1931, ia memiliki tiga surat kabar, yaitu Asyaura, Al-Sabab, dan Al-Alam Al-Masri. Kantor surat kabar Asyura miliknya juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para tokoh yang melarikan diri dari negerinya karena di bawah pendudukan kolonial atau di perintah rezim otoriter. Kantor surat kabar tersebut dikenal dengan nama Dar Asyura. Sejarah mencatat, banyak tokoh Indonesia yang pernah berkunjung ke kantor media milik saudagar Palestina itu. Di antaranya Muhammad Rashidi dan Zain Hassan yang kelak menjadi duta besar Indonesia untuk Mesir. Selain itu, ketika Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berkunjung ke Mesir, mereka dijamu di Dar Asyura oleh Muhammad Ali Tahir. Dari diskusi dengan para tokoh bangsa Indonesia inilah, Muhammad Ali Tahir dapat memahami kondisi bangsa Indonesia yang saat itu sedang berjuang melawan kolonialisme. Dari sinilah muncul simpati dan dukungan Muhammad Ali Tahir terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dukungan nyata Ali Tahir terhadap Indonesia sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dari advokasinya terhadap mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Ia tidak segan melobi kementerian pendidikan Mesir untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan. Contohnya adalah Abdul Kaharmu Zakir yang pernah dibantu oleh Ali Tahir. Abdul Kaharmu Zakir kelak menjadi anggota Panitia IX BPUPKI yang merumuskan Piagam Jakarta. Abdul Kaharmu Zakir juga tercatat sebagai tokoh Muhammadiyah yang disegani dan menjadi rektor Universitas Islam Yogyakarta yang pertama. Pada 16 Oktober 1945, Muhammad Ali Tahir mewakili organisasi Palestina bergabung dalam Panitia Komite Pembelaan Indonesia bersama sejumlah pemimpin negara Arab. Panitia Komite Pembela Indonesia menyatakan mendukung perjuangan bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, dan menyuruhkan negara-negara Arab dan Islam supaya mengakui Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Ali Tahir memang dikenal sebagai tokoh Palestina yang sangat aktif melobi negara-negara di Timur Tengah yang sudah merdeka dan berdaulat di lega Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan ini sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat diakui oleh masyarakat internasional adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Berkat lobi-lobi tokoh-tokoh Palestina serta tokoh Mesir, pada 22 Maret 1946, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan dari Mesir di depan para delegasi Indonesia dan tokoh-tokoh Liga Arab, Muhammad Ali Tahir mengatakan kepada hadirin di selilingnya, Sungguh, kita telah menyaksikan kelahiran suatu bangsa. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Serangan yang dipimpin oleh General Simon Hendrik Spur mengakibatkan ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan tentara Belanda. Bahkan para pemimpin Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, hingga Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, ditangkap kemudian diasingkan. Kedaulatan Indonesia di ujung tandung. Namun pada 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia kembali berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta selama 6 jam. Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan dan perjuangan, mempertahankan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Indonesia yang berada di luar negeri segera mengabarkan agresi Belanda ini ke dunia internasional, serta berusaha menggalang dukungan untuk Indonesia. Muhammad Zain Hassan yang diamanahi sebagai ketua panitia pusat perkumpulan kemerdekaan Indonesia dan berperan layaknya duta besar di Mesir, didatangi oleh Muhammad Ali Taher. Rupanya, melihat kegigihan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, Muhammad Ali Taher lagi-lagi tergerak untuk membantu bangsa Indonesia di titik paling kritis itu. Muhammad Zain Hassan menuturkan, Muhammad Ali Taher, tokoh Palestina yang mencintai Indonesia sejak lama itu, tanpa basa-basi, mengajak dirinya ke Bank Arabia dan mengeluarkan semua uangnya yang disimpan, kemudian memberikan kepadanya. Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia, kata Muhammad Ali Taher, seraya menyerahkan uangnya tanpa meminta tanda bukti penerimaan. Apa yang dilakukan Muhammad Ali Taher ini menunjukkan solidaritas bangsa Palestina terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pada 1965, berencana mengadakan upacara khusus untuk menghormati dan memberi penghargaan kepada Muhammad Ali Taher atas jasanya terhadap gerakan Indonesia melawan kolonial Belanda. Namun, rencana yang akan digelar di Jakarta itu tak pernah terlaksana karena kekacauan politik dalam negeri Indonesia yang berujung pada lengsernya Presiden Soekarno. Akan tetapi, atas peran pemimpin Palestina dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, maka Presiden Soekarno juga mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan bangsanya dari penjajahan Israel. Sebagai konsekuensinya, Indonesia tak pernah mau mengakui negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948 karena merampas tanah rakyat Palestina. Itulah sebabnya, sejak zaman Bung Karno, Indonesia tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terima kasih telah menonton!